Halo teman-teman, kembali bersama aku lagi Latif di Latif Official Indonesia Jadi, untuk video kali ini aku akan kasih beberapa karakter yang bisa melakukan critical hits terbaik menurutku Dan karakter yang bakal aku bawain kali ini adalah bernama Azai Nagamasa Dia salah satu karakter favoritku juga dan karakter dengan elemen cahaya kesukaanku Dari beberapa karakter-karakter yang lain Nah, jadi langsung saja kita ke gameplaynya Let's go Nanti aku jelasin dulu ya Oke, sudah selesai kot Dan langsung saja kita ke gameplaynya Dan langsung aku pakai karakter-karakter Dan ini aku sudah berani pakai karakter ini di level Very Hard Karena karakter yang istilahkan sudah mencukupi Karena beberapa karakter yang di bawah level 50 sendiri Aku tidak berani bawa mereka langsung ke Very Hard Aku ingin ke normal dulu atau tidak Hard saja Dan tempat yang bakal aku coba di sini adalah Nih, nama tempatnya Nggak aku nggak tahu nama tempatnya ya Pak Tapi ini tempat atau ini map Ada di dalam story-nya di story-nya itu Saya ada Yukimura Dan langsung saja Dan di map ini kenapa aku pakai Karena map-nya lumayan singkat Ya, jadi nggak singkat Video aku ini gara-gara ini Gara-gara nge-like nanti waktu gameplay Jadi, ini juga karakternya sudah aku pernah bawa ikut turnamen Itu sebab itu mengapa senjata terakhirnya dapat Dan di sini senjata Jog Sweepen-nya Aku bukan belum dapat, tapi belum ku beli Gitu loh Nah, ini juga sudah aku dapetin di turnamen Dan untuk itemnya, kenapa aku bawa Apa sih, saya gitu Apa namanya Item pribadinya, karena Item pribadinya bakalan membuat pedang dan presai kita dalam mode cahaya Yang dimana menurutku cukup berguna banget Karena menghasilkan critical hits Gokil Nah, di sini Aku bakalan bawa item Yang menurutku tuh Sebenarnya mau Boleh bawa atau nggak Tapi ini bakalan tetap ku bawa Tapi ini terserah kalian juga sih Kelantik kalian pakai karakter ini Dan itu bebas juga aja Asalkan Kalian tahu item yang mesti kalian bawa itu kayak gimana dulu Oke, item yang mau aku bawa pastinya Ketiga item ini Aku lupa item yang mana menghasilkan hits Jadi bertahan lebih lama Dan membuat kombo Kalau yang ini aku tahu Yang kayak gambar gelang Entah gelang atau apa itu Itu yang membuat Apa sih Apa yang sama itu Kombo ke delapan kita itu menjadi critical hits Sedangkan untuk kedua itemnya Aku lupa antara doruma ini Atau kipas ini Yang membuat Kita mempertahankan hitsnya itu lebih lama Kayaknya kipas ini deh Dan kalau mau untuk nge-review Atau apa ya Ngasih fungsi-fungsi semua item disini Aku mesti dapetin semuanya dulu Biar enak Takut nanti setengah-setengah Aku nggak mau Oke Dan untuk skillnya Yang pasti ke bawah ini Skill keberapa dia ini Skill keempat Eh kelima ya Oh ya skill kelimanya dia Sama skill keempatnya dia Ini dua ini yang aku bawa Dan untuk skill kelimanya Yang kelima ini Masih belum max ya Masih level 2 Karena aku juga jangan pake karakter dia Cuma aku pake waktu ini Sorry mode sama Tournament Jadi yang selesai Dan ini cuma dua ini aja aku bawa Dan nurkus udah OP Dan kenapa ini yang aku bawa Skill kelima Karena nanti ada batas waktunya Item pribadi tadi Yang bisa bikin perisai kita Dan pedang kita tuh Jadi bercahaya kayak gini Gitu Jadi ada waktunya Jadi Oke langsung saja kita Ke genganya Let's go Dan kita sih melawan Sarutobi Sasuke Yang sebenarnya kayak Menyamar aja Kalau di story mode-nya itu Dia menyamar Agar nggak ketahuan si Sanda Yukimura Yang sebenarnya Sanda Yukimura ini Lagi apa ya Mendapatkan pelatihan Dari Entah dari bapaknya Gurunya atau siapalah Itu Tuannya mungkin Ya Nanti aku Aku akan bahas Tentang ceritanya itu Nanti akan aku bahas Nanti aku juga Aku bakal mainin kok Untuk story mode-nya Tapi saat ini aku Main gg dulu Sambil ngumpulin-ngumpulin item Oke let's go Nah lihat Ini Efek dari item pribadinya Oke Let's go Dan sebelum Mengetahuan ini Aku tadi Udah nyoba Satu karakter Yaitu Si Nohime Aku Apa ya Setelah itu Aku Bawa dia di pertarungan ini Di mode Very hard Dan hasilnya di heal Karena levelnya masih Dapet 32 Dan itu aku bener-bener Maksain dia banget Buat Ikut Di pertarungan ini Eh nggak Aku pake di pertarungan ini Maksudnya Nah sip Karena udah critical hits Setiap seranganku Eh nggak Setiap seranganku Di combo ke-8 Dan ku Gabumin pake yang tadi itu Skill ke-berapa Skill ke-4 Yang tadi Itu yang membuat critical hits Oke Kita tungguin dulu Sampai habis Karena juga ini karakter yang Mudah banget Dipake Apalagi dengan Hits yang melimpah Oke Nah itu yang bikin Hitsnya makin nambah Ayo Sebenernya item yang Ku bilang gelang itu Harusnya nggak ku bawa sih Soalnya aku Jarang juga sih Kalo pake karakter Azenagamasa ini Atau si Nagamasa ini Menggunakan Combo ke-8 Atau kayak Serang terakhir kayak gini Nah itu kan serang terakhir Dan harusnya itu Memberikan critical hits Ke musuhnya Aku juga-juga mati juga sih Oke Kita menghadapi Globong ke-2 Yang musuhnya ini Sudah bisa recovery Ayo Dan aku masih Minta maaf Ke kalian Kalo misalkan Masih nggak bisa Memperbaiki suaranya ini Ya nanti aku tunggulah Laptop Atau komputer aja nanti Yang lebih baik Lebih lewatnya Ya makanya dari itu Kalo nggak temen-temen Dukung channel aku Biar aku Makin semangat Bikin video Oke Ya Oke Sip Sip Kita tungguin hitnya habis Dan ini Harusnya sih udah mau mati sih mereka Ini Koko B aja lah Dan Mungkin mereka bisa recovery juga Ayo Ayo Dukung ilang ya Masabat Sip Sudah hilang Dan semoga dia sempat Karena mereka kebanyakan Ada yang mau mati Kayaknya nggak sempat nih Keburu mati semua Ayo 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 Hilang Dah Dah Kelar Tinggal satu Malah nih Mungkin dia Rage level 2 Lumayan Waktunya ngelawan si Untuk bawa pertama ini Kita ngelawan si itu Saya ketemu Sasuke Yalo Nah Kalo di karakter Ini bedanya Kalo misalkan Kalian pake Karakter yang masih level Di bawah 50 Yang dimana Serangan Dan Apa ya Nah Karena karakter aku Oh Allah Belum max kan Dan kalo kita Kalo kita Kalo karakter Di bawah level 50 Kemudian Kita masukkan Kedalam mode battle Di difficulty Apa ya Very hard Itu Serangan-serangan Biasa kayak tadi itu Bisa mereka tahan Gitu Jadi mereka Bisa Masih bisa nyerang Gitu Nah makanya Aku nggak berani Bawa si No Wime Dan sebelum tadi Aku battlenya Agak kesalahan Jadi Jadi Batal record Batal record Gitu Nah disini Agak ngarepotin Dia Berubah menjadi Dublikasi Itu si Sado Yuki Mura Nah Kali misalnya Cahayanya udah nggak ada lagi Di pedang Dan Prisaitnya Jadi aku pake Skill ini Kalo Misalkan di PS2 Ya Ketekan PS3 lagi Itu akan pedang Kalo misalkan Tekan kotak Itu kalo nggak salah Jadi Prisait Ya bener Jadi aku gunain Nah Nah Dah Dah Kamu Oke Nah Itu Satu skill Yang paling ku Kesel dari Yuki Mura Anjir aja Ayo 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 Anjir Oh What Oh nggak bisa kita block Ternyata Nah Oh Ini juga Ini juga Ini juga Nggak kemana lagi Nggak kemana Oke Tepet cahayanya hilang Karena masih ada 1 2 Wah Terima Yalah Yurus aja lah Musuh aja Maksudku Karena abisnya dia Bakalan ada lagi Nah kan Ayo turun dong Boom Oke Sudah Aku mau ngambil Beberapa item yang penting Oke Dia menyamar Nah Disini Disini Dia Bentar 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 Oke Siap Yang penting serangan aja dulu Atau masukku pedang aja dulu Aku jadi cahaya Dan disini aku nggak bisa hit sampai 500 kali dalam 3 kali Eh 500 hits dalam 3 kali Maaf Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa Keburu aku ngebunuh yang asli Kayak ini Nah kan? Astaga Sudah 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 biarin aja lah Relakat saja saat itu Ayo Ayo Hmm Mama Ninggal kamu Bye Oke Sudah Kelar Gunungan Kelar Dan untuk pembahasan karakternya juga Nanti bakalanku bikin videonya Selain pembahasan tentang item Nanti aku bakalan bikin pembahasan tentang videonya Mungkin bagian kalian yang belum mainin story modelnya secara Apa ya Secara keseluruhan Atau belum tun animenya Mungkin aku bakalan bisa sedikit jelasin Dan bedanya sama Samurai Warrior itu apa Dengan Senggoku Basara ini Nanti ada Nanti aku ada bikin pembahasannya Oke Entah pedang keberapa nih Jadi level up semua Oke Wah Jangan bilang levelnya tadi tuh Apa ya Skillnya tadi tuh Kayaknya Yang level max Boleh lah Boleh lah Oke Same Nah Yang singkat aja ya teman-teman Dari payang kemarin Sampai 90 menitan Gila Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video kali ini Dan Oh iya Sebelum menutup Aku mau kasih sedikit pengumuman Jadi untuk Apa ya Gameplay Senggoku Basara Entah pembahasan apapun Ataupun gameplay kayak gini Aku bakal bikin dan upload videonya itu Mungkin setiap hari Senin Ya Atau Jumat Maybe Senin dan Jumat mungkin Di antara dua hari itu aja Nah Sedangkan untuk Sabtu Minggu Mungkin aku kasih selingan Kayak ada yang meminta kemarin Game Minecraft Apa ya Seri Minecraft Jadi aku mungkin bakal mainkan Minecraft di ini Di HP Sedangkan Mungkin aku Hari Minggu Maybe random video Atau game random Dan aku udah kayak punya Apa ya Rencana buat bikin Video tentang AOV ya Mungkin Entah itu berupa gameplay aja Atau mungkin kompilasi Maybe Ya Lihat aja ya Oke Nah Terima kasih yang sudah Tonton video kali ini Dan Jangan lupa Kasih like kalau kalian suka Kasih dislike kalau kalian suka Dan Kalau perlu kalian share aja nih Ini video kemanapun Terserah Mau itu ke grup WhatsApp kalian K Grup Facebook kalian Instagram kalian Terserah Yang penting Share Biar Banyak orang tertarik Dengan channel ini Dan yang terpenting Untuk terus mendukung Channel aku adalah Dengan cara Subscribe channel ini Aktifkan Lonceng notifikasinya Biar kalian Gak nanya-nanya Kalau misalkan aku Aku kapat Ya Duh belum ada pertanyaan Yang kayak gitu sih Dan aku gak ngerup Oke teman teman Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye